Alhamdulillah sihat ya kita ya, di awal tahun kita harus punya ekspresi baru, harus lebih semangat, harus lebih serah, harus lebih baik daripada tahun-tahun yang dulu, oke? Nah, kita kembali dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam, seperti ya. Oke, kita masuk ke dalam bab berapa, ada yang ingat? Ada yang tahu? Bab yang ke-6 ya, kita kemarin sudah mempelajari di bab yang terakhir tentang Rasulullah, nah sekarang kita masuk ke dalam bab yang ke-6, itu seputar apa? Tentang ilmu pengetahuan, dan kenapa kita harus tahu nih tentang ilmu pengetahuan apa, terus ilmu-ilmu apa saja sih? Jadi, ilmu juga kita itu kayak belajar, misalkan kalian belajar motor, kalau kalian belajar motor, itu harus step by step dulu, kalian belajar teorinya dulu, fungsinya dulu, ini buat begas, ini buat rem, jadi ada tahapannya juga. Jadi, kalian juga tentang ilmu pengetahuan nih, kalian juga ada tahapannya, mana ilmu yang wajib kalian pelajari terlebih dahulu. Nanti ada ilmu-ilmu yang hukumnya itu sunah, kalian nggak mempelajari nggak apa-apa, kalau kalian pelajari itu lebih baik. Terus ada ilmu yang hukumnya wajib kalian pelajari, terus ilmu yang pertama kali dipelajari apa, yang nomor dua, yang ketiga, dan sebagainya itu ada. Karena apa, porsi otak kita itu kayak nggak bisa mencerna seluruh materi, seluruh ilmu itu langsung nggak bisa, harus sedikit demi sedikit. Kayak kita mau, kayak bayi lah, kalian pernah jadi bayi belum? Pernah. Pernah ya? Apa kalian keluar dari perut ibu kalian langsung bisa ngomong? Nggak ya? Apa kalian keluar dari perut ibu kalian langsung bisa berlari? Nggak ya? Nah, kalau bayi itu baru bisa berlari itu dia harus berjalan merangkak dulu kan, harus berjalan merangkak, baru berjalan sambil jatuh, baru dia bisa berjalan kemudian berlari. Nah, kapasitas otak kita juga seperti itu teman-teman semua. Kita itu nggak bisa, hari ini kita langsung belajar matematika, IPS, bahasa Inggris, dan semuanya, itu kita nggak bisa. Makanya ini kita akan pelajari itu, bagaimana kita memaksimalkan kapasitas otak kita. Ilmu-ilmu apa aja yang wajib pertama kali kita pelajari itu ada. Jadi nggak sembarangan kita langsung belajar ujuk-ujuk, pengen belajar ini, nggak. Nah, terus apa nih urutannya? Nah, nanti kalian buka di buku paket kalian, buku siswa itu yang kalian sudah dikasih, buka di halaman berapa Paris Lupa, yang di BAPI yang ke-6, tentang ilmu pengetahuan. Kalian buka itu ya. Oke, nanti Pak Aris juga akan share di screen-nya kalian. Misalkan kalian nggak lihat di buku, bisa lihat di layar HP kalian. Oke, kita akan mulai nih. Jadi kalian fokus nih ya. Supaya apa? Supaya kalian itu benar-benar bisa maksimal dalam mendapatkan ilmu pengetahuan di hari ini. Karena apa nih ya, teman-teman semua, kalian harus tahu bahwa... Nah, sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu kenapa sih kita harus menjadi orang yang berilmu, kenapa sih kita harus menjadi orang yang bergas, karena apa? Kata Rasulullah, Hai Rukum, ada yang apa nggak, Hai Rukum-nya. Kita ingin menjadi yang terbaik nggak? Pengen ya, kita ingin menjadi yang terbaik untuk siapapun. Yang pertama kali kita ingin menjadi yang terbaik untuk Allah SWT. Siapa sih dia yang menciptakan kita? Kita harus menjadi paling baik di hadapan Allah SWT. Kata Rasulullah, Hai Rukum. Sebaik-baik kalian nih. Kata Rasulullah, Rasulullah pernah bohong nggak? Nggak pernah bohong kan? Nah, Rasulullah bilang gini, Hai Rukum, nih, sebaik-baik kalian. Di kalian ini kelas tujuh. Dari A sampai Z, ini ada yang terbaik. Resepnya menjadi yang terbaik. Tanggalama Al-Quran. Kalian belajar Al-Quran. Hai Rukum, sebaik-baik kalian. Itu kalian yang belajar Al-Quran. Sambil apa? Kalian itu mengajarkannya, sharing. Kalau kalian sudah mendapatkan ilmu dari Al-Quran, kemudian kalian amalkan dan kalian ajarkan. Kenapa nih Al-Quran itu sebagai patokannya ilmu? Karena apa? Sumber dari segala ilmu itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Nah, kalian kenal nggak siapa yang membuat Facebook itu siapa namanya? Nah, itu yang membuat Facebook itu Mark siapa? Pasti lupa kemarin baca itu. Nah, ternyata orang-orang yang mengidolakan dia, yang membuat Facebook itu, nah, ternyata dia itu mempelajari ilmu supaya bisa bikin Facebook, bisa bikin web itu ternyata dari siapa? Dari tokoh Muslim, yaitu siapa? Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi ini ternyata dari mana? Belajar algoritma. Dia yang penemu algoritma. Dia yang penemu Al-Jabar. Dia belajarnya dari mana? Dia belajarnya dari Al-Quran terlebih dahulu. Nah, jadi dokter yang paling hebat, dokter yang paling keren. Bahkan para dokter itu sampai, baik itu Muslim maupun dokter yang kafir itu, mereka mengatakan bahwa ada dokter yang paling baik-terbaik di antara dokter-dokter yang lain. Ada yang tahu siapa dia? Ibnu Ibn Sina. Ibnu Sina belajar dari mana? Belajar dari Al-Quran terlebih dahulu. Jadi, Al-Quran itu sumber dari ilmu. Katanya, dari Allah juga. Kalau kita ingin ditinggikan derajatnya di hadapan Allah dan manusia, kita ingin menjadi orang yang berpangkat. Kita ingin menjadi orang yang sukses. Ingin menjadi orang yang terbaik. Menjadi orang kaya. Orang yang banyak istrinya, mungkin banyak hartanya, banyak anaknya, dan banyak apapun. Itu resepnya cuma satu. Yaitu cuma kita harus punya ilmu. Nah ini, kalian kenal nggak si Nabi Sulaiman itu yang memiliki mujizat apa Nabi Sulaiman? Yuk, mujizatnya Nabi Sulaiman ada yang tahu nggak? Yuk, coba ada yang tahu nggak? Mujizatnya Nabi Sulaiman itu dia bisa bicara dengan hewan. Kayak dokter, so little. Tuh, bisa bicara dengan hewan. Dia juga bisa mengendarai, bisa menguasai jin. Kemudian dia juga bisa mengendarai, ataupun mengedalikan angin. Kayak Avatar itu. Kayak Avatar The Legend of Ang. Tuh, Nabi Sulaiman kerennya. Nah ini, Nabi Sulaiman pernah dikasih kayak itu, kayak ceritanya Aladin. Kamu mau permintaan apa? Oh itu ngasih nih, sama Nabi Sulaiman pilihan. Ya Nabi Sulaiman, nih kamu tak kasih pilihan. Kamu pingin harta yang banyak apa enggak? Kamu milih antara harta yang banyak. Kamu milih sama tak kasih istri yang cantik. Kamu tak pilih kasih apalagi satu pangkat menjadi seorang raja. Atau apa? Boleh, Nabi Sulaiman diberi kesempatan sama Allah untuk meminta satu permintaan. Nah kalau kita kira-kira milih apa? Kalau yang cewek yang mungkin saya pingin harta yang banyak, menjadi orang yang duitnya banyak. Biar bisa ke salon. Biar bisa ke manapun keliling dunia. Mungkin kalau perempuan yang gitu. Kalau laki-laki nih. Kalau laki-laki dia doyanya. Cewek ya. Jadi kalau laki-laki mungkin saya pingin punya istri yang paling cantik dunia. Misalkan seperti itu. Kalau yang orang lain mungkin juga saya pingin menjadi seorang raja kayak Fir'aun. Nah ini Nabi Sulaiman nggak minta ketiganya itu. Nggak mau istri yang cantik. Nggak mau harta yang banyak. Nggak mau menjadi seorang raja. Nabi Sulaiman bilang seperti ini. Ya Allah kasihlah saya itu ilmu. Kasih saya itu ilmu aja. Ilmu pengetahuan yang banyak. Sehingga karena Nabi Sulaiman dikasih ilmu tuh ilmunya banyak banget Nabi Sulaiman. Bisa mengatur bisa berbicara dengan binatang. Coba kalau kita bisa bicara dengan binatang. Enak banget. Kemudian bisa menjadi penguasanya jin. Ya kan. Penguasanya jin. Dia bisa menjadi seorang pedagang. Akhirnya dengan ilmu itu Nabi Sulaiman itu bisa menjadi seorang pedagang yang sangat kaya raya. Karena apa? Pembisnis itu nggak ada yang bodoh. Orang-orang para pengusaha itu nggak ada yang bodoh. Mereka cegat-cegat. Makanya mereka bisa menjadi seorang yang kaya karena usahanya. Nah Nabi Sulaiman karena dia punya ilmu dia bisa menjadi seorang pedagang yang sangat kaya raya. Nah namanya sudah menjadi kaya otomatis dia bisa menjadi seorang haja. Menjadi seorang penguasa. Pak Jokowi menjadi seorang presiden nggak mungkin dia miskin. Pak siapa lagi? Pak Susilo, Bambang Yudhoyono. Nggak mungkin dia menjadi seorang presiden kalau dia miskin. Nah karena hartanya Nabi Sulaiman udah banyak nih berkat ilmunya maka dia bisa menjadi seorang raja. Nah yang tadi sudah memiliki dua yang pertama adalah menjadi hartanya banyak bisa menjadi seorang raja. Nih tinggal nih di seberang sana ada ratu yang sangat cantik cerita namanya Ratu Bilkis. Nah Ratu Bilkis itu karena Nabi Sulaiman itu menjadi seorang yang sangat kaya hartanya banyak dia seorang raja kira-kira Ratu Bilkis mau apa nggak sama Nabi Sulaiman. Ya mau ya kan nggak ada cewek yang menolak seorang raja. Nggak ada cewek yang mau menolak orang yang kaya apalagi Nabi Sulaiman ganteng juga. Ya kan Ratu Bilkis mau ya kan coba kalau Nabi Sulaiman cuma milih kaya hartanya belum tentu Nabi Sulaiman bisa menjadi seorang raja. Misalkan Nabi Sulaiman milih menjadi seorang raja belum tentu Nabi Sulaiman bisa punya istri yang cantik kayak Ratu Bilkis sebelum tentu Nabi Sulaiman menjadi seorang raja. Nah makanya nih keren banget Nabi Sulaiman itu mintanya cuma ilmu doang sama kalau itu ya Allah saya kasih ilmu aja biar bisa ngatur gajah biar bisa ngatur angin biar bisa ngatur jin ya kan tinggal nyurutuh-tuyul untuk mencari duit tapi nggak kayak gitu ya. Nah Nabi Sulaiman dengan ilmunya yang banyak dia bisa menjadi orang yang kaya bisa memiliki istri yang cantik cewek cantik itu nggak mau sama cowok nggak pintar cewek cantik itu nggak mau kalau sama orang yang miskin nggak mau orang miskin orang kaya nggak ada orang kaya yang bodoh orang kaya itu rata-rata gak mungkin ada seorang pimpinan DPR RT RW kemudian sampai Pak Presiden itu bodoh nggak ada maka mereka cewek-cewek semua pintar Nabi Sulaiman cuma minta ilmu dia bisa dapat harta yang banyak bisa dapat gelar sebagai seorang raja bisa dapat istri yang cantik makanya resep pertama kalau kita ingin menjadi orang yang sukses maka kita harus cari apa cari ilmu dulu yang penting ilmu kita terlahir dari keluarga miskin nggak apa-apa buktinya siapa Cristiano Ronaldo dia menjadi orang kaya karena dia punya ilmu ilmu persepak bolaan ya kan itu yang orang Cina itu yang pinter banget itu siapa Pak Aris lupa nah itu juga terlahir dari keluarga miskin tapi dia bisa menjadi orang terkaya yang ada di Cina tuh ada ya jadi kita itu nggak usah khawatir besok kita itu menjadi orang kaya apa miskin asalkan kita jergas menjadi orang yang berilmu aja nah kita itu pasti bakalan apapun yang kita mau pasti akan kita miliki yang penting kita berilmu aja nah ilmu itu sesuai dengan kapasitas kita nah ini kita akan belajar masalah ilmu kalian buka di buku kalian di bab yang ke-6 ya ini kalian bisa lihat di layar HP kalian di bab yang ke-6 tentang ilmu pengetahuan nah sebelum masuk ke ilmu pengetahuan ilmu tentang teori baik itu yang ada di bumi ini misalkan ilmu matematika ilmu bahasa Indonesia ilmu apapun itu yang pertama kali wajib kita pelajari itu tentang ilmu adab jadi yang paling penting itu bukan ilmu apapun yang paling penting itu kita pelajari ilmu adab terlebih dahulu percuma kalau kita menjadi seorang profesor tapi adab kita buruk enggak percuma kalau kita menjadi seorang dokter tapi kita tidak memiliki adab makanya ilmu yang wajib kita pelajari terlebih dahulu itu adalah ilmu A tentang adab tentang ahlak kemudian makanya nih kalau menurut Pak Aris kalau di SMP itu yang enggak boleh kalian lewatkan pembelajaran itu semua penting materi itu semua penting kalian pelajari namun yang paling penting menurut Pak Aris itu di sekolah ini itu adalah BK bimbingan konseling karena itu yang bisa mengatur karakter kalian kalian itu besoknya menjadi seorang yang seperti apa itu di bimbingan konseling di situ kalian harus ikut wajib ikut kalau ada pembelajaran BK padahal Pak Aris bukan guru BK namun penting banget di situ kalau ilmu matematika bahasa Indonesia dan sebagainya nah itu kalian pelajari namun itu yang bukan yang paling paling penting yang pertama adalah ilmu tentang adab ilmu tentang adab nah kemudian nih kemudian kita wajib mencari ilmu itu dari sumbernya terlebih dahulu ya kan kalau kalian belajar matematika tapi enggak tahu rumusnya percuma kalian dapat soal baru kalian bingung lagi nah ini sumber dari segala ilmu itu adalah Al-Quran kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya source of knowledge nah itu sumber dari ilmu itu adalah Al-Quran Al-Quran itu sumbernya sebelum kalian buka buku paket itu yang penting kalian buka Al-Quran dulu nah ini Allah itu maha memiliki ilmu maka Allah itu disebut Al-Alim nah makanya orang yang cerdas orang yang pintar itu para ustadz itu biasanya disebut orang-orang yang Al-Alim karena mereka orang yang memiliki il ilmu disitu kemudian nah dasarnya kita mempelajari ilmu itu apa dasarnya itu yang pertama adalah di Quran Surah Ar-Rahman kalian bisa baca ya ayat 33 ada ayatnya kalian bisa kalian bisa baca disitu kemudian Al-Mujadalah ayat 11 disitu ada yang terakhir kalimat itu disini adalah intinya kalian itu jika ingin mendapatkan kesuksesan maka kalian harus memiliki ilmu nah disini ada tajwidnya kalian pelajari mana yang Al-Ishamsiyah mana Al-Yangkomariah nah kalian pelajari disitu ya kan kalau Al-Ishamsiyah itu hurufnya apa aja nah kalian pelajari bisa disitu ya nah kita langsung kepada apa yang dimaksud dengan ini menerapkan ilmu tajwid Al-Samsiyah dan Al-Komariah hukum Al nah disini ada Al-Ishamsiyah ada Al-Komariah nah apabila kalau Al-Ishamsiyah itu kalau misalkan ada Al-Ishamsiyah kemudian ketemu huruf ini ini tak ada itu maka Al-Ishamsiyah gak dibaca gak usah dibaca misalkan kul'awudubirobin nah ini kan ada Al-Ishamsiyah kemudian ketemu nun maka Al-Ishamsiyah dianggap gak ada kul'awudubirobin nah seperti itu kemudian ketemu dengan sebelum mulut ada Al-Ishamsiyah nah seperti itu kalau Al-Komariah apabila ada Al-Ishamsiyah namun tetap bisa dibaca misalkan ketemu huruf-huruf ini Al-Ishamsiyah 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 dan sebagainya misalkan ini apa ini Kal-Kautar seperti itu maka ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang paling penting kalian cuma baca aja jadi teman-teman semua Al-Quran ini keren banget kalau kalian tahu kalian baru baca aja kalian itu bisa mendapatkan kebaikannya kebaikannya ataupun mendapatkan fadilahnya ada nih pemuda yang keren banget coba Pak Arista kalian sehari baca Al-Quran apa enggak kadang Pak kadang kadang-kadang nih kita ceritain supaya itu bisa menjadi motivasi buat kalian ada di seorang laki-laki ini dia itu buta pemuda ini buta dia buta dia enggak bisa ngapa-ngapain nah dia itu tapi suka baca Al-Quran dia sampai minta bapaknya itu bilang ini Pak saya ajarkan hafal Al-Quran akhirnya sampai umur 17 tahun nih 17 tahun dia sudah menjadi penghafal Al-Quran kalian umurnya 3 tahun lagi kan kira-kira hafal Al-Quran apa belum 3 tahun kemudian belum ya Pak Aris juga umurnya 25 tahun juga belum hafal Al-Quran nah ini anak ini yang buta bayangkan anak yang buta aja 17 tahun hafal Al-Quran di umur 23 tahun dia itu pengen nikah dia itu pengen nikah padahal orang buta bilang sama bapaknya Pak saya pengen nikah Pak gitu katanya bapaknya bilang gini kamu itu buta le kamu buta kita itu orang miskin siapa yang mau nikah sama kamu le gitu kan kemudian si pemuda buta ini bilang gini yaudah kalau bapak gak mau ngasih saya istri mau nikahkan saya yaudah saya mau minta langsung sama Allah aja gitu kata pemuda ini kemudian setiap habis dia baca Al-Quran setiap hari dia baca Al-Quran selama satu bulan penuh setelah baca Al-Quran dia langsung mohon sama Allah ya Allah saya kasih istri yang cantik bayangkan orang buta aja mintanya istri yang cantik kalau kalian mintanya yang gelap apa yang cantik yang cantik juga kan nah kalau yang cewek ya ganteng ya apalagi nih kemudian setiap dia baca Al-Quran menghatamkan Al-Quran tiap hari dia memohon hajatnya meminta hajatnya hajatnya apa dia ingin punya di hari yang ke-29 dia itu mimpi pemuda itu mimpi menyuruh si pemuda ini untuk pergi ke sebuah kota nah sebuah kota itu ada seorang raja yang namanya Kulan misalkan namanya Kulan yang memiliki anak namanya Kulana misalkan nah kemudian pemuda ini tak tanya sama bapaknya Pak apakah di kota ini ada yang seorang raja seorang pemimpin sultan yang bernama Kulan kata bapaknya iya ada itu dia orang yang kaya dia seorang pemimpin yang baik kemudian apakah dia punya anak yang bernama Kulan nah terus bapaknya iya kok kamu tahu gitu kan kemudian bapaknya anak ini pemuda ini bilang iya tadi malam itu saya bermimpi dimana di mimpi itu bilang saya itu harus menemu harus disuruh untuk bertemu di seorang sultan yang rumahnya di kota ini kemudian dia punya anak yang namanya Kulana kemudian bilang apa wah tak kenapa kamu tahu seperti itu yaudah kalau seperti itu kita cari kita pergi ke tempat tersebut nah sampai di kota tersebut dia menghampiri kediamannya si sultan ini kemudian dia masuk dalam rumahnya ketemu dengan sultan sultan ini mengatakan gerangan engkau mau menemui ada apa gerangan engkau datang kemari katanya kemudian bapaknya bilang gini ini anak saya yang buta itu ingin gak melamar anakmu kemudian si sultan ini bilang gini yaudah saya terima anakmu menjadi suami anak saya tapi nanti keputusannya ada pada anak saya bapaknya ini yang bapaknya yang buta itu bingung lah kok kenapa kenapa kamu langsung mau dia buta loh kita dari orang miskin katanya bapaknya bilang ini tadi malam itu saya itu bermimpi ada suara ada seorang pemuda yang buta dia akan menjadi suami dari anak saya dan dia adalah laki-laki yang terbaik nah saya bayangkan di dalam mimpinya seperti itu kemudian nih anaknya keluar yang namanya fulana fulana ini keluar kemudian dia tanya ada apa-apa ini siapa ini pemuda ini kemudian bapaknya bilang nah ini adalah si fulan ini adalah seorang yang hendak melamar tapi dia dalam keadaan buta dia seorang yang miskin kamu mau apa enggak katanya anak si anaknya sultan ini langsung jawab ya saya mau menjadi istrinya lah bapaknya kaget bahkan si laki-laki yang buta ini juga kaget lah kenapa mau oh ternyata di dalam mimpinya juga dia bermimpi bahwa ada seorang ada suara yang mengatakan bahwa nanti besok akan ada seorang laki-laki yang buta dia akan mengajak bapaknya dia dalam keadaan buta dan orang yang miskin dia akan melamar dia adalah terbaik sebaik-baik dari manusia yang ada di muka bumi ini dia adalah laki-laki terbaik bayangkan orang buta aja bisa menjadi seorang laki-laki yang terbaik yang ada di bumi ini karena apa? dia itu dekat dengan Al-Quran dekat dengan Al-Quran makanya ini kita jangan sampai jauh dengan Al-Quran laki-laki yang buta aja karena dia baca Al-Quran dia hafal Al-Quran dia bisa menjadi anak bisa menikahi anak seorang raja yang cantik cerita kalau kita mungkin kita dalam keadaan masih bisa melihat yang perempuan bisa melihat lah terus hafalan kita sampai berapa masa kita kalah dengan orang yang buta kan gak banget ya kita makanya di situ dekat di Al-Quran karena sumber dari ilmu itu Al-Quran kalau kita ingin cerdas kita ingin pintar maka kita yang pertama kali kita pelajari adalah Al-Quran nah ini kita masuk materi lagi nah ini dari mari kita memahami Al-Quran isi kandungan surah Ar-Rahman Ar-Rahman udah ada yang hafal belum Ar-Rahman coba udah ada yang hafal surah Ar-Rahman belum ya berapa Aris dulu kelas 1 SMB udah hafal Ar-Rahman loh nah ini kandungan Ar-Rahman serta hadis yang terkait Ar-Rahman ini sangat cocok untuk kalian pelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui beda-beda yang ada di langit yang di langit aja yang kita gak nampak aja bisa kita ketahui apalagi kalau yang ada di bumi yang kalau kita nampak dengan ilmu Al-Quran ini dengan ilmu pengetahuan ini manusia dapat menjelajahi alam semesta dengan ilmu pengetahuan bahkan manusia nih bisa menembus langit-langit nah sebelum ditemukannya kalian tau gak sebelum ditemukannya ilmu tentang biologi bahwa manusia itu dilahirkan melalui apa dulu antara pertemunya sperma dengan sel telur menyatu kemudian menjadi embryo setelah menjadi embryo menjadi apalagi Pak Aris gak tau janin setelah menjadi janin itu menjadi bayi setelah menjadi bayi itu menjadi anak-anak seperti kalian yang menjadi beban keluarga ya nah itu anak-anak seperti kalian nanti dewasa 10 tahun kemudian bisa menjadi seorang laki-laki yang berparas ganteng kayak Pak Aris misalkan kemudian 30-20 tahun lagi bisa menjadi laki-laki maupun perempuan yang seperti guru-guru kalian dan umur 50 tahun lagi kalian bisa menjadi kakek, nenek itu semuanya sudah ada dulu di dalam Al-Quran sebelum para dokter itu meneliti sebelum para profesor itu meneliti buktinya apa Al-Quran Surah yang pertama kali turun itu Surah apa ada yang tau bahi yang pertama kali kemarin disampaikan Al-Quran Surah Al-Alak ya kan ikhra' bismirah bikaladi olak nah kenapa ayat yang pertama turun itu Al-Quran Surah Al-Alak ayat 1 sampai ayat 5 dan pertanyaan apa ayat yang pertama itu bunyinya ikhra' bismirah bikaladi olak ikhra' artinya baca baca itu dalam artian kalian itu disuruh belajar ikhra' bismirah bikaladi olak kalian itu belajar dengan menyebut nama Tuhanmu sebelum kalian belajar itu kalian berdoa dulu karena ada nih beberapa orang ataupun beberapa teman kalian bahkan kalian sendiri kalian belajar tapi gak paham-paham kenapa itu karena kalian belajar mungkin tidak ada keberkahannya kalian tidak mendapatkan karunianya dari kalian belajar kalian baca langsung lupa beda kalau kalian nonton TV mungkin langsung hafal tuh siapa itu film-film yang ada di televisi sinetron itu nah yang gantengnya kayak Pak Aris Al-Jubaran apa siapa mungkin kalian langsung hafal namanya tapi kenapa kalau kalian belajar kalian gak paham-paham kalian lupa ayatnya ikhra' bismirah bikaladi olak eh belajarlah kalian kalian disuruh belajar sama Allah jadi kalian belajar dengan bismirah bikaladi olak dengan apa menyebut nama Tuhanmu menyebut nama Allah Allah baca bismillah dulu karena Allah itu yang maha mencipta kalau kalian belajar sebanyak apapun kalau Allah gak bergendak kalian gak akan pintar tapi kalau kalian belajar sekali dengan bacaan basmalah Allah bergendak kalian menjadi pintar maka kalian tetap pintar contohnya siapa Imam Shafi'i Imam Shafi'i itu dulu itu dia gak bisa bukan Imam Shafi'i Imam Bukhari Al-Bukhari kalian tahu Al-Bukhari gak dia itu perawi hadis yang terkenal paling terkenal yang paling masyur bahkan kitabnya itu nomor dua setelah Al-Quran kitab yang beliau buat itu itu menjadi rujukan setelah Al-Quran yang pertama itu kan kalau kita membaca rujukannya adalah Al-Quran kemudian hadisnya itu Al-Bukhari dan Muslim Al-Bukhari itu adalah seorang yang buta bayangkan seorang buta aja dia apa dengan hafal Al-Quran ibunya itu minta ya Allah lihat anak saya itu orang yang cerdas tapi kasihan dia dia gak bisa melihat kalau dia bisa melihat mungkin dia bisa menjadi lebih cerdas nah Allah mengabulkan doanya sehingga dia matanya dikembalikan lagi sama Allah itu karena apa dia itu berpengetahuan pengetahuan Al-Quran dia pintar makanya orang-orang yang pintar orang-orang yang alim orang-orang yang beradab itu doanya mesti dikabulkan jadi mereka belajar satu kali langsung paham gak kayak kita belajar berkali-kali kok gak mudeng-mudeng ya ilmu matematika apalagi ilmu matematika kita belajar algoritma kita belajar apa itu juga gak mudeng itu kita kenapa gak mudeng mungkin karena kita gak dikasih keberkahan dalam setiap belajarnya kita kalian belajar sehari tapi yang hafal cuma sedikit nah itu karena mungkin kita gak ada keberkahan disitu kalian belajar jangan mengucap nama Tuhanmu Bismillah dulu baru kalian belajar makanya kalau setiap kita mau belajar kita wajib baca ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat itu apa? kalian pelajari ilmu tersebut kalian bisa praktekan di dunia karena banyak nih ilmu-ilmu yang kalian pelajari eh ternyata itu tidak dipakai itu sia-sia itu kan maniman banget otak kita dipakai untuk belajar tapi hasil belajar kita itu gak dipraktekkan di keseharian kita kan emang-emang banget nah disitu nah kemudian masuk ke materi lagi nah ini manusia diberi Allah subhanahu wa ta'ala potensi berupa akal akal ini yang harus terus-terus di asah kayak pisau kalian kalau punya pisau kalau gak di asah pisau-nya tumpul akal kalian juga seperti itu kalau kalian gunakan untuk main game terus kalian gunakan untuk instagraman terus kalian buat nonton televisi nonton drama Korea terus nah itu akan membuat tumpul apa isi otak kalian nah dengan belajar nih nah dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru dengan ilmu manusia dapat berkarya untuk mendapatkan hidupan yang lebih baik di sini asah ilmu asah otak kalian karena apa tidak ada orang yang gak cerdas semua orang itu cerdas semua meskipun itu di dalam misalkan dia memiliki kelainan itu bukan jadi tidak ada orang yang bodoh jadi ini kalau kalian kemarin lihat di dulu itu lihat di Hafiz yang ada di Indonesia itu bayangkan anak 7 eh 4 tahun 3 tahun apa 4 tahun apa 5 tahun itu Pak Arief lihat dia itu saya autis tapi bayangkan dia bisa hafal Al-Quran kita yang otaknya normal hafal lagu aja gak hafal-hafal ya kan apalagi Al-Quran nah disitu anak yang autis aja bisa hafal Al-Quran bayangkan berarti gak ada orang yang bodoh gak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang bodoh manusia yang bodoh gak ada tergantung itu pilihan pintar bodoh itu pilihan kita kita mau menjadi orang yang pintar atau kita mau menjadi orang yang cerai kita malah mau menjadi orang yang bodoh nah jadi kalau kemarin itu Pak Arief lihat ada di riset di Amerika itu dari anak-anak yang di Afrika bayangkan diambil nih 100 anak yang ada di Afrika jadi kenapa ambil di Afrika karena Afrika itu termasuk negara yang tertinggal kalau anak-anaknya itu yang di pedalaman itu termasuk anak-anak yang tertinggal kalau di kita ya mungkin di Papua di Papua yang paling prosok itu nah itu orang-orang anak-anak yang tertinggal nah disitu diambil anak-anak 100 anak diambil mereka diasuh oleh profesor para profesor eh ternyata benar mereka itu bisa menjadi orang-orang yang sedar 90% dari mereka anak-anak yang dari pelosokan itu yang gak pernah makan tahu gak pernah makan tempe gak pernah makan ayam makannya itu cuman mungkin cacing digoreng dan dibakar dan sebagainya eh ternyata diasuh oleh profesor 90% mereka itu menjadi orang-orang yang sedar sayangkan orang pedalaman aja kalau dia gunakan otaknya untuk berpikir 90% untuk menjadi orang yang cerdas 5% menjadi orang yang jenius dan 5% nya itu orang yang telat cerdas ataupun telat jenius jadi gak ada yang bodoh nah disitu jadi kalau kita bisa simpulkan diantara anak kelas 7 mungkin ya kelas 7 dari 200 berapa anak bisa hampir 230-an itu semuanya itu sebenarnya cerdas kalau otaknya dipakai kalau pikirannya dipakai mungkin 5 dari kalian itu sebenarnya jenius cuman kalian gak tau kalau kalian itu jenius ya kan kadang kalau kita dianggap aneh oleh orang lain kadang itu kita termasuk orang jenius kalian tau Albert Einstein tau ya Albert Einstein ya dia itu sampai dikeluarkan dari sekolahannya loh dia sampai gak sampai dia dikeluarkan dari sekolahannya kenapa dia dikeluarkan karena gurunya itu sampai mengatakan dia itu orang yang aneh dia aneh dia keluar dari sekolahan tapi ibunya ini keren banget ibunya tetap memberikan dia pendidikan nah sekarang salah satu orang yang paling terkenal itu siapa yang memiliki IQ yang salah satu yang penting Albert Einstein kan IQ-nya 250 apa itu persen berajat ataupun apa itu 250 250 IQ-nya kalau Rasulullah ini 800 IQ-nya Rasulullah yang paling cerdas paling pintar itu Rasulullah nah bahkan siapa lagi itu pendiri Facebook itu aja dia gak sampai kuliah loh dia keluar dari kuliahannya itu ya kan bayangkan berarti kalau misalnya meskipun kita gak sekolah kita gak kuliah dan sebagainya ternyata otak kita itu kalau kita gunakan dengan baik tetap kalau kita bisa menjadi orang yang jenius kita lihat mereka-mereka yang ada di televisi bayangkan kalian kenal Susi siapa itu ya Menteri Perikanan itu namanya dia gak Sarjana tapi dia bisa menjadi gurunya Pak Rasar dia menjadi bosnya Pak Rasar karena apa dia itu memiliki ilmu ilmu dipakai kalau lu suaranya bagus gak apa-apa ya sempernya kayak gitu masih nyanyi nah kita masuk ke materi lagi nah ini Rasulullah juga ada memberikan kita rumus kalau kita ingin kebahagiaan di dunia nih kalau kalian ingin bahagia gak di dunia kalian gak ingin sukses gak di dunia kata Rasulullah banglai bil-nilmi yaitu dengan ilmu ya kan orang kaya itu gak mungkin dia bodoh ya kan yang pendiri Facebook dia karena kepintarannya dia menjadi orang kaya Cristiano Ronaldo menjadi orang sukses karena dia serdas dalam persekba bolaan jadi semua itu kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia kita ingin menjadikan orang yang kaya di dunia maka itu resetnya dengan ilmu ilmu pengetahuan ya kan kalau kalian pinter satu bidang saja misalkan kalian pinter di TI kebangkan itu kalian bisa menjadi seorang teknisi nah itu keren banget itu bisa menjadi salah satu modal kalian untuk menjadi orang sukses kalau kalian pinter di matematika yaudah kalian pelajari itu matematika terus nanti kalian bisa menjadi guru matematika jangan puas cuma di guru di dosen dan sebagainya nah kemudian menarudal ahiro kalau kalian ini kebahagiaan di akhirat nih yang kebahagiaan itu luar biasa di sana kalian dikasih nggak cuma rumah kalau kita bikin rumah di dunia itu paling temboknya dengan apa semen ya semen di Garuda dengan batako kadang masih dengan kayu kalau di akhirat nih rumah kalian itu dilapisi dengan berlian dilapisi dengan emas yang lebih baik daripada yang ada di dunia kemudian apapun yang kalian minta di akhirat kalian mau minta duren kalian mau minta apalagi kanggur kalian mau minta susu kudanil mau minta susu dinosaurus semua ada tinggal minta kalian nah itu dengan apa pengalahi bilim ilmi yaitu dengan ilmu jadi kalau kalian ingin mendapatkan kursusan di dunia dan di akhirat maka itu semua dengan ilmu dan ilmu yang wajib kita pelajari terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu dunia itu tentang ilmu adab percuma kalau kalian menjadi orang yang sedas kalian menjadi guru menjadi seorang profesor tapi kalian tidak tahu adab ada bertemu dengan orang tua ada bertemu dengan yang lebih muda ada bertemu dengan guru kalian teman kalian percuma kalau kalian berilmu namun tidak beradab maka ilmu yang wajib kita pelajari tentang adab baru ilmu-ilmu agama kemudian ilmu pengetahuan tentang keduniaan yang lain oke itu dulu dari Pak Aris kita bisa lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya bahwa resepnya kuncinya adalah kita ingin sukses itu dengan ilmu kita ingin punya yang cewek ingin punya suami yang pintar yang sukses yang kaya kalian harus menjadi orang yang pintar dulu menjadi kaya dulu yang cowok ingin kalian ingin menjadi seorang pemimpin seorang DPR untuk menggantikan para DPR yang tukang korupsi itu kalian harus dengan ilmu dulu kalau kalian ingin menjadi seorang yang terbaik diantara yang terbaik itu dengan ilmu dan yakin sesuatu yang kalian dapatkan itu sesuai dengan potensi yang kalian miliki kalau kalian orang yang cerdas maka ilmu kalian semakin banyak kalau kalian semakin bodoh semakin sedikit ilmunya maka rejeki kalian semakin sedikit semua itu seimbang kok semakin cerdas kalian rejeki kalian semakin banyak istikayaan semakin cantik suami kalian semakin ganteng mantep deh seperti itu kalau kalian semakin sedikit ilmunya apapun yang kalian miliki juga semakin sedikit rejekinya semakin sedikit suami kalian gantengnya juga sedikit istri kalian gantengnya juga sedikit rumah kalian juga tangganya cuma sedikit jadi resepnya itu kalian sepedas kalian banyak ilmu sesuatu yang kalian inginkan juga banyak rejekinya banyak dan apapun banyak oke itu dulu kita bisa lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya kita tutup Paris Akhiri semoga kita bisa bertemu dalam keadaan yang lebih sehat lagi besok kita dalam keadaan yang lebih baik besok lebih dalam keadaan yang lebih diantara yang lebih lagi oke Paris Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati